Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diklir apa ya? Diklir bahwa aku ini rasul. Diklir bahwa aku ini meskipun manusia biasa, tapi punya tugas kerasulan. Diklir bahwa dengan kerasulan itu, kalian harus ikut aku nanti. Harus taat, aku ini wakilnya Tuhan. Kalau orang Jawa, pengirang katon, wakilnya Tuhan. Di proklamasi. Pertama, Ayuhannas kepada wahai manusia. Ini sudah memberi sinyal, memberi pesan bahwa area kerasulan Muhammad itu bukan hanya Arab kan gitu. Juga area kerasulan beliau ini bukan hanya untuk orang Islam. Target atau wilayah penugasannya itu bukan hanya untuk orang beriman. Hanya kalimatnya, Ya Ayuhannas, wahai seluruh manusia. Berarti kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah untuk seluruh alam, seluruh manusia. Ya, seluruh manusia. Apa yang di-diklir ini Rasulullah ilaikum. Aku ini, putusan Tuhan yang dihutus kepada kalian. Rasulullah ilaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, Nabi Muhammad dihutus untuk semua. Tidak hanya kepada satu kaum. Tidak hanya kepada satu kaum. Alladzilahu mulkus samawati wal'adhi. Siapa yang mengutus aku? Jangan main-main. Yang mengutus aku ini bukan sekedar Raja Persia Kaisar Romawi. Yang mengutus aku ini Allah. Siapa Allah itu? Orang Mekahir tanyanya gitu, kurang ajar mereka. Ya, sebenarnya bukan kurang ajar. Karena mereka memang paman-paman beliau. Kayak Abu Jahal, Abu Lahuan masih kerabat. Ketika manggil nyongkor itu. Maksudnya apa, Mat? Apa Allah itu? Katanya kamu dihutus Allah. Allah itu siapa? Allah itu apa? Mungkin gitu ya pertanyaannya. Maka jawabannya Rasulullah. Allah itu lahu mulkus samawati wal'adhi. Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Apalagi nih, Mat? Kalau ada kerajaan langit dan bumi itu, gimana kerajaannya? Kamu itu jangan halut, tau. Ini tuh. Dalam surat Talmud Taufif ini kan gimana? Illa asatirul awalin. Tidak ada yang diceritakan Muhammad kebenaran itu. Tidak ada. Kecuali hanya dongeng-dongeng orang terdahulu. Cerita masa lalu. Kisah-kisah yang diceritakan nenek moyang. Yang itu fungsinya hanya pengantar tidur. Tidak ada benernya apa itu. Bahkan Nabi Muhammad itu dicap sebagai pembohong karena setiap kali dapat wakil itu kan beliau agak sambil kedinginan gitu ya. Sehingga dianggap sebagai orang yang kena ayan, epilepsi. Iya. Jadi, apa itu igauan orang yang sakit ayan, epilepsi. Tidak ada yang melihat Rasulullah itu sebagai Rasul beneran. Kecuali orang yang mendapatkan hidayah. Makanya di dua kalimat berikut bawahnya nanti kan kalimatnya kan Siapa mereka ini? Orang-orang yang beriman. Yang percaya. Jadi ketika ditanya Siapa yang mengutusmu Muhammad Lahu mulkus samawati wal Al-ladhi lahu mulkus samawati wal Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Nah, dia itu siapa Muhammad? Masih tanya gitu. Maka kalimatnya ini, pertegasnya. La ilaha illahuwa Dialah tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali dia. Tidak ada. Tidak ada sekutu baginya. Lam yakullahu kufuan ahad Tidak ada baginya. Kufuan. Yang sekufu. Apa sekufu itu? Sepadan, sebanding, seimbang. Tidak ada. Tidak ada. Kalau dia ada yang menyepadani Berarti ya, bukan Tuhan. Sama tidak logisnya Kalau Tuhan beranak Ya, kemudian anaknya juga berkuasa Sebagaimana Tuhan Ya, bagaimana berarti Gitu lah. Ya. Maka disini La ilaha illahuwa yuhi Woyumin Orang-orang Arab saat itu Menjadikan patung Dan nama dewa yang mereka Buat-buat Sebagai Tuhan tandingan. Tapi mereka ya Tidak menganggap sebagai Tuhan tandingan. Ya itulah Tuhan gitu. Maka sampaikan Muhammad Kepada mereka Fa'aminu Kamu beriman lah Billahi kepada Allah Warasulihi Dan Rasulnya Jadi aku ini Utusan Tuhan Maka kamu harus beriman Kepada aku. Saya cuma sering Bayangkan gitu loh Andainya kita-kita Terus ada Seorang sosok Yang begitu Sudahpun Kemarin kita bahas ya Menyalah-nyalakan Tradisi Apa Yang sudah berjalan Sudahpun begitu Lalu Nyuruh orang Untuk mengganti Apa Cara beribadanya Dengan cara beribadanya Yang baru. Kamu tuh Beriman lah Kepada aku. Wah yowes Kalau kalimatnya Beriman lah Kepada aku Itu kan Tidak hanya Percaya Tapi Taat Tunduk patuh An-Nabihil Umi Siapa sih Yang harus kamu taat Itu An-Nabih Seorang Nabi Yang Al-Umi Apa Umi Apa Nggak bisa baca Nggak bisa W-an juga Nggak bisa H-P-an juga Al-Umi Orang yang Bodoh Baca Tulis Berat Lagi Mempercaya Yang seperti Ini Tapi memang Itu ujian Buat umat Dari Allah Langsung Karena Kalau yang Diutus Itu kan Seorang Yang toko Masyarakat Mungkin Orang Lebih Mudah Tapi Justru Disitulah Ketika Allah Mutus Seorang Nabi Yang tidak Bisa Baca Tulis Justru Menunjukkan Otentifikasi Al-Quran Itu Palit Maksudnya Apa Kalau Seorang Muhammad Itu Adalah Seorang Yang berilmu Tinggi Ahli Baca Tulis Atau Bahkan Ahli Syair Maka Patut Diduga Quran Itu Karangan Beliau Sendiri Buatan Beliau Sendiri Memang Beliau Ahli Baca Ahli Tulis Tapi Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Diutus Dari Kalangan Atau Dari Sosok Yang Tidak Bisa Baca Tulis Maka Tidak Ada Satu Apa Alasan Pun Untuk Mengatakan Quran Itu Buatan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Tidak Baca Tulis Gimana Mau Bikin Quran Tidak Mungkin Tidak Mungkin Jadi Justru Disitu Letak Apa Kunci Kenapa Rasulullah Muhammad Sallallahu Atau Itu Memang Ditaktirkan Waktu Jadi Rasul Tidak Bisa Baca Tulis Jadi Malah Membalik Hinaan Orang Kalau Hinaan Orang Kan Dasar Orang Bodoh Tidak Bisa Baca Tulis Kan Gitu Tapi Justru Disitu Pembuktian Kebenaran Al-Quran Disitu Justru Karena Tidak Bisa Baca Tulis Lalu Ada Kur'an Seagung Ini Sehebat Ini Membuktikan Bahwa Kur'an Itu Benar Al-Quran Siapa Rasul Itu Yang Juga Percaya Dengan Kalimatnya Allah Percaya Kepada Allah Dan Kalimatnya Allah Nah Sekarang Kita Bahas Kalimat 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 Allah Itu Kalam Allah Atau Firman Allah Yang Dibawa Rasulullah Muhammad S.A.W. Itu berlaku Juga Untuk Seluruh Alam Jadi Quran Diturunkan Meskipun Dalam Bahasa Arab Itu Bukan Berarti Orang Korea Tidak Tidak Bisa Menggunakannya Diturunkan Dalam Bahasa Arab Hanya Karena Semata Memang Rasulullah Orang Arab Yang Menerima Atau Mendengar Pertama Kali Dari Rasulullah Orang Arab Nanti Kalau Beliau Orang Arab Lalu Quran Diturunkan Dalam Bahasa Kanji Jepang Repot Harus Ada Dua Tiga Kali Tahap Untuk Penterjemahan Wakali Matihi Dan Kalam Kalam Al-Quran Dan Kitab Kitab Yang Lain Rasulullah Mempercayai Juga Adanya Taurat Adanya Zabur Adanya Injil Rasulullah Percaya Dan kita Memang Diminta Untuk Percaya Bahwa Sebelum Al-Quran Ada Kitab Kitab Yang Diturunkan Sebelumnya Dan Ikutilah Muhammad Ikutilah Dia Agar Kamu Mendapat Petunjuk Gelur Satu-satunya Jalan kita Mendapat Petunjuk Hidup Itu ya Mencari Petunjuk Itu Jangan Ngomong Kemudian Ah Belum Dapat Hidayah Loh Hidayah Itu ya Dengan Ngaji Ini Quran Ini Adalah Hudan Petunjuk Warahman Dan Rohmat Wanurun Dan Cahaya Hudan Kita Berada Di Banyak Persimpangan Jalan-jalan Kehidupan Yang Dibikin Setan Dajjal Lalu Kita Susah Lalu Kita Bilang Ya Allah Tunjukilah Aku Jalan Yang Tepat Yang Mana Sini Banyak Palsu Ini Maka Allah Memberi Kita Quran Inilah Adal Kitab Ini Quran Yang Sebagai Petunjuk Hudan Wanuran Warahmah Pertama Hudan Ini Pakai Sudah Ikuti Quran Ini Jangan Macem-macem Jangan Aneh-aneh Sudah Kita Ngaji Wanuran Dan Cahaya Kenapa Kok Minta Cahaya Ya Karena Kita Dalam Kegelapan Masa Masa Dunia Ini Masa Jahiliah Ini Gelap Butuh Cahaya Butuh Ober Penerang Warahmah Dan itu Bentuk kasih sayang Allah Disitu ada Rahmat Jadi Dolor Sampian Ngaji Gini Ayo Diniati Diniati Bahwa Kita Memang Tiap Hari Selalu Disuguhi Oleh Setan Jalan-Jalan Palsu Dan Tiap Hari Kita Pula Membutuhkan Quran Ini Untuk Kita Ini Mau Belok Atau Lurus Kita Mau Belok Kanan Atau Lurus Atau Berhenti Atau Gimana Ini Quran Yang Beritahu Kita Tiap Hari Jangan Kalau Kita Ngaji Tiap Hari Jangan Bosan Dulu Biar Apa Biar Kamu Mendapat Petunjuk Dan Di antara Sebagian Kaum Musa Itu Juga Ada Umat Yang Duna Mereka Memberi Petunjuk Atau Memberi Ceramah Saling Menasihati Itu Dengan Kebenaran Ya Kalau Di Masa Lalu Dengan Kebenaran Taurat Begitu Masanya Rasul Muhammad Sallallahu Sallam Mereka Mengikuti Beriman Kepada Al-Quran Ada Jadi Sebagian Dari Kaum Yahudi Bani Israel Itu Ada Yang Kemudian Mengikuti Rasul Allah Artinya Masuk Islam Nah Di Masa Lalunya Tidak Semua Orang Bani Israel Itu Membantah Nabi Musa Bagian Diantara Mereka Juga Ada Yang Beriman Kepada Taurat Nah Ini Yang Disebut Dan Ketika Mereka Beriman Itu Lalu Dengan Taurat Itu Mereka Saling Menasihati Ini Yang Disebut Yahduna Bilhapi Wabihi Adilun Dan Mereka Dengan Kitab Taurat Itu Mereka Berbuat Adil Dengan Kebenaran Itu Para Ulama Bani Israel Itu Ada Banyak Yang Tidak Adil Juga Ketidak Adilannya Itu Adara Lain Menyembunyikan Isi Kitab Isi Kitab Yang Tidak Sesuai Dengan Kepentingan Nafsu Atau Kepentingan Manusia Tertentu Tidak Diceritakan Atau Watal Bisul Hak Bil Badil Mereka Mencampur Aduhkan Antara Yang Hak Dan Yang Hadil Tapi Sebagian Diantara Bani Israel Ternyata Ada Juga Yang Beriman Termasuk Ketika Nabi Isa Bertugas Bani Israel Juga Gitu Ada Yang Fa'aman Fa'aman To'ifatumim Bani Israel Ada Dari Bani Israel To'ifah Sebagian Yang Beriman Waka 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 To'ifah Tapi Sebagian Yang Lain Juga Tetap Ingkar Ya Itu Disebutkan Dalam surat As-Sof Maka Terhadap Orang-orang Yang Wabi Yadilun Ini Mereka Akan Mendapat Keuntungan Dalam Ayat Sebelumnya Disebut Al-Muflihun Ula Iqahumul Muflihun Mereka Itulah Orang-orang Yang Beruntung Oke Sambil Ngantuk-ngantuk Dikit Ayo Monggo Saya Buka Siapa Yang Mau Bertanya Atau Menyatakan Sesuatu Silahkan Assalamualaikum Kus Ini Berkaitan Dengan Ayat 158 Terjauh Ini Kan Dari Pembahasan Al-Araf Ini Banyak Menyakut Cerita Nabi Musa Kepada Kau Bani Israel Ya Sedangkan Kalau Membaca Rasulullah Muhammad Itu Kau Kurais Apa Ada Perbedaan Bani Israel Dengan Kau Kurais Itu Yang Pertama Yang Kedua Di Dalam Al-Quran Kalau Kita Baca Apa Terita Tentang Nabi Banyak Disini Disinggung Tentang Nabi Musa Perjalanan Kisah-kisah Nabi Musa Dibandingkan Dengan Nabi-Nabi Yang Lain Nah Apakah Yang Allah Berikan Tentang Cerita Nabi Musa Itu Memang Sudah Merupakan Mewakili Semua Permasalahan Cerita Yang Komplit Tentang Kehidupan Saat Ini Yang Baik Itu Dalam Dunia Pemerintahan Politik Rumah Tangga Dan Sebagainya Itu Itu Yang Saya Tanya Jadi Apakah Memang Riwat Nabi Musa Cerminan Sebuah Cerita Yang Komplit Yang Terjadi Di Kehidupan Saat Ini Terima Kasih Assalamualaikum Di Bani Israel Itu Suku Ya Kalau Kures Juga Suku Suku Yang Meninggali Mekah Kalau Bani Israel Ini Dia Diaspora Yang Sangat Menyebar Berbagai Penjuru Dunia Dan Sejak Dulu Memang Mereka Ini Nomaden Nomaden Itu Berpindah Pindah Tidak Punya Satu Tempat Yang Pasti Dan Mereka Termasuk Di Yashrib Kemudian Berganti Dengan Nama Madinah Itu Jadi Mereka Berpindah Pindah Dan Menempati Jadi Sebelum Rasulullah S.A.W. Hijrah Orang Bani Israel Yaitu Yahudi Ini Sudah Banyak Dan Menjadi Penduduk Madinah Bukan Mungkin Sudah Lama Ratusan Tahun Bisa Jadi Lebih Dahulu Orang-orang Bani Israel Memang Di Sana Tapi Bani Israel Yang Paling Banyak Memang Di Daerah Mesir Di Daerah Syam Waktu Syam Itu Antara Palestine Sekarang Ini Palestine Lebanon Iraq Syria Syam Dan Dan Juga Sebagian Kalau Syam Syam Dulu Terdiri Dari Yang Sekarang Terpecah Menjadi Syria Kemudian Iraq Kemudian Lebanon Kemudian Palestine Nah Disamping Tersebar Di Syam Mereka Juga Banyak Yang Menetap Di Iran Maupun Mesir Kenapa Karena Memang Dulu Mesir Kan Sempet Rajanya Kan Orang Israel Kalau Iran Beda Kalau Iran Ini Suku Beda Lagi Suku Parsir Cuma Banyak Juga Orang Bani Israel Yang Menetap Di Beda Sama Kures Yang Kedua Ya Mungkin Secara Sifat Manusia Bukan Dari Sisi Segmen Sosial Politik Budaya Tapi Dari Sisi Sifat Manusia Sifat Sifat Bani Israel Itu Memang Banyak Mewakili Sifat Manusia Pada Umumnya Tentang Cerewet Bandelnya Banyak Membantahnya Itu Tapi Kita Tidak Tidak Tau Juga Kenapa Ayat Tentang Bani Israel Banyak Disebut Di Dalam Al-Quran Tapi Kalau Menurut Saya Karena Memang Di Masa Nabi Muhammad Itu Yang Banyak Menentang Itu Kalau Di Periode Mekah Memang Orang Orang Kures Tapi Di Periode Madinah Gabungan Orang Kures Bani Israel Sehingga Disebut Itu Dan Memang Nabi Musa Kan Satu Di Antara Nabi Yang Sangat Banyak Mujizatnya Lalu Nabi Isa Sendiri Juga Orang Bani Israel Jadi Kalau Bani Israel Sering Disebut Itu Karena Memang Ada Dua Hulul Azmi Yang Memang Dari Bolongan Bani Israel Selagi Kembali Kembali Kepada Cerita Nabi Musa Dan Musa Samiri Itu kan Bayi Laki-laki Yang Yang Satu Agar Selamat Dihanyutkan Di Sungenel Itu Nabi Musa Yang Dipelihara Di Kerajaannya Fir'on Kemudian Yang Kedua Itu Musa Samiri Itu Disembunyikan Di Gua Dan Dirawat Oleh Malaikat Akan Tetapi Dua Ini Berbeda Sekaligus Artinya Justru Yang Dirawat Malaikat Musa Samiri Itu Pendusta Kan Begitu Dan Sebaliknya Yang Dirawat Di Lingkungan Fir'on Justru Menjadi Nabi Ya Jadi Kisah Tentang Musa Samiri Itu Sebenarnya Diceritakan Dalam Kitab Tafsir Ibnu Kasir Jadi Dalam Kisah Ibnu Kasir Itu kan Dalam Bukunya Yang Berjudul Kosok Al-Hambiyah Atau Kisah Para Nabi Itu Menyebutkan Begitu Jadi Samiri Itu Yang Membuat Anak Sapi Itu Dari Perhiasan Emas Tapi Memang Sebelumnya Dia Itu Melihat Ada Malaikat Jibril Yang Membantu Nabi Musa Untuk Menenggelamkan Fir'on Dan Waktu itu Seperti yang Saya ceritakan Kemarin Jibril Itu kan Menunggangi Kuda Tapi Siapa Yang Melihat Itu Tidak Ada Yang Melihat Orang-orang Yang Memang Ditaktirkan Dan Dimampukan Allah Untuk Melihat Nah Kutab Bekas tapak kudanya Itu Tanah Mengambil Tanah Bijakan Kuda Itulah Yang Dimasukkan Kedalam Tubuh Berhala Buatannya Itu Sehingga Waktu itu Patung Buatan Musa Samiri Ini Kayak Ada Suaranya Memang Ada Pula Yang Kemudian Mempercayai Seolah Seolah Ada Daging Dan Sebagainya Nah Padahal Ada Sebagian Lama Yang Mengatakan Bahwa Tidak Itu Karena Dari Lubang Apa Ini Lubang Hidung Lubang Hidungnya Nah Siapa Musa Samiri Ini Ya Seperti Itu Tadi Kan Kalau Di Dalam Kisahnya Itu Kenapa Musa Samiri Ini Punya Kemampuan Untuk Begitu Bahkan Ada Yang Mengatakan Musa Samiri Itu Dajjal Artinya Samiri Itu Kan Dia Berasal Dari Negeri Samirah Waktu Itu Ada Satu Negeri Yang Namanya Samirah Jadi Musa Yang Musa Nabi Musa Itu Musa Bin Imron Jadi Bapaknya Nabi Musa Itu Namanya Imron Sementara Musa Samiri Ini Terlahir Dari Memang Dia Sebenarnya Terlahir Dari Keluarga Apa Ini Penyembah Patung Sabi Memang Sejak Dulu Jadi Dia Terlahir Ini Dari Ini Apa Keluarga Yang Memang Sudah Sejak Awal Memang Menyembah Sabi Wallah Alam Seperti Apa Karena Di Banyak Cerita Itu Didapat Bahwa Pengetahuan Pengetahuan Yang Dimiliki Oleh Musa Samiri Itu Ini Apa Diajarkan Oleh Jibil Sendiri Tapi Apakah Apakah Cerita Ini Karena Kita Memang Belum Belum Lihat Itu Dari Hadis Yang Sahai Tapi Yang Yang Jelas Dia Adalah Di Umur Yang Sama Dengan Nabi Musa Dan Memang Terselamatkan Dengan Selamat Yang Sama Memang Kalau Menurut Beberapa Buku Dan Sumber Itu Dia Memang Diselamatkan Jibril Juga Diselamatkan Dari Atas Laut Kedalam Gua Dan Di Gua Di Tunggau Pulau Terpencil Ini Yang Kemudian Di Rawat Tapi Ketika Sudah Besar Dia Keluar Kemudian Kembali Kepada Kesesatannya Ya Memang Mungkin Gini Allah Memang Selalu Menciptakan Sparring Partner Atau Lawan Dari Para Rasul Para Nabi Jadi Kalau Nabi Musa Punya Lawan Dari Sisi Para Konglomerat Yakni Korun Yang Sud Sebenarnya Menurut Sepupunya Sendiri Korun Sepupunya Nabi Musa Artinya Dia santri Bisa Jadi Duraka Kayak Gitu Sementara Musa Samiri Ini Juga Gitu Meskipun Tidak Ada Apa- Apanya Tapi Umatnya Yang Dekat Dengan Nabi Juga Sama Dengan Fir'on Fir'on Itu Bapak Angkat Artinya Kalau Tidak Tau Dia Bapaknya Keluarga Jadi Penentang Penentang Nabi Musa Orang Orang Dekat Sendiri Kenapa Kok Bisa Jadi Begitu Memang Jalan Jalan Ceritanya Begitu Jibril Memberikan Wahyu Kepada Para Nabi Tapi Kepada Samiri Ini Kan Hanya Diperintahkan Allah Untuk Menyelamatkan Bayinya Saja Bukan Berarti Kemudian Memberikan Hidayah Sehingga Ketika Perjalanan Hidup Selanjutnya Si Samiri Ini Tergantung Samiri Sendiri Ketika Dia Kemudian Belok Menyembah Berhala Ya Emang Takdirnya Dia Begitu Kayaknya Kan Kita Pada Allah Itu Minta Betul Agar Dijauhkan Dari Takdir Buruk Ya Mas Rahman Gus Masuk Mungkin Pertanyaannya Itu Kalau dulu Kan Jamannya Rasulullah Beliau Punya Hak Prerogatif Untuk Menentukan Mana Orang Yang Mungkin Munafik Ataupun Rusak Dalam Ada Sebutan Hal Itulah Kayak Kafir Dan segala Macem Tapi Sekarang Kan Gak Ada Seperti Itu Soalnya Memang Gak Ada Orang Yang Punya Hak Prerogatif Itu Berarti Kan Guidannya Kita Di Al-Quran Gak Kita Menimbulkan Diri Nah Itu Berarti Kita Boleh Menghisapi Diri Kita Sendiri Gak Misal Oh Saat Ini Karena Amalnya Saya Masih Sedikit Itu Masih Ada Kemungkinan Masuk Ngerakanya Masih Besar Dan segala Macem Apakah Boleh Berpikir Seperti Itu Buat Wanti Wanti Kita Sendiri Terima Kasih Ya Sebenarnya Memang Begitu Jadi Bahkan Ketika Nabi Muhammad Pun Diberitahu Allah Tentang Kamu Tidak Tau Siapa Diantara Mereka Yang Munafek Tapi Kami Yang Memberitahu Engkau Sehingga Ketika Rasulullah Tau Kamu Ini Si Munafek Siapa Ya Karena Diberitahu Allah Nabi Muhammad Sendiri Kalau Engkak Diberitahu Allah Engkak Tau Karena Saking Halusnya Sifat Munafek Itu Ya Anu Bang Jadi Bagaimana Orang Munafek Jangankan Sekarang Di Zaman Rasulullah Saja Ada Dan Mereka Ya Ikut Ya Sadat Ya Sholat Ya Puasa Ya Zakat Ya Haji Bangun Masjid Bangun Masjid Lebih Baik Daripada Janasjid Rasulullah Nah Kalau Kayak Gitu Hidup Di Zaman Sekarang Kira-kira Sama Berani Ngatakan Dia Munafek Engkak Berani Sudah Alim Sudah Kalau Kayak Gitu Maka Kata Allah Kamu Tidak Tahu Muhammad Kami Yang Memberitahu Kamu Maka Benar Standar-standar Kita Ini Sudah Kafir Apakah Kita Ini Sudah Munafek Itu Bukan Untuk Melihat Orang Lain Jadi Ciri-ciri Yang Diberitahukan Al-Quran Sebagai Gaiden Kita Itu Ya Untuk Melihat Diri Kita Bukan Untuk Melihat Orang Lain Engkak Untuk Melihat Orang Lain Jadi Karena Kalau Untuk Melihat Orang Lain Jatuhnya Kemudian Dia Lupa Bahwa Dirinya Sedih Munafek Berarti Boleh Misal Saya Mungkin Sama Teman Yang Sudah Dekat Gitu Gitu Eh Jangan Kayak Gitu Nanti Kalau Di Al-Quran Bilangnya Ini Masuk Meraka Gitu Bukan Menghakimi Cuma Kayak Mungkin Reminder Gitu Boleh Gitu Tapi Modelnya Itu Kayak Kita Ngajak Mereka Untuk Mukha Sabah Gitu Jadi Kita Ngajaknya Kepada Mereka Itu Untuk Mukha Sabah Ayo Kita Melihat Apa Ya Melihat Diri Kita Dengan Standar Standar Ini Bagaimana Kira-kira Ini Menurut Kita Kok Ada Ciri Begini Gitu Jadi Karena Kalau Enggak Gitu Nanti Ya Itu Boleh Mengajak Kepada Apa Kebenaran Ya Boleh Mas Dalam surat Al-Munafikun Itu kan Banyak Tentang Bagaimana Orang-orang Munafik Itu Sangat Sulit Apa Diketahui Siapa Mereka Siapa Yang Diantara Mereka Benar-benar Munafik Itu Karena Memang Ya Tersembunyi Dalam Baju Apa Baju 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 Keislaman Jadi Tidak 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 Kelihatan Sama Sekali Tidak Kelihatan Sama Sekali Ya Makanya Rasulullah Diberitahu Itu Ya Apa Oleh Allah Sendiri Tidak 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 Karena Ciri Mereka Ciri Mereka Kadang Ya Malah Dalam Beberapa Ayat Disebutkan Kamu Akan Anumat Apa Apa Terpedaya Kenapa Apabila Engkau Melihat Mereka Mereka Mengagumkan Mereka Begitu Apa Itu Dalam Surat Al-Munafik Itu Ada Ayat Empat Cara Bicaranya Itu Luar Biasa Tidak Kentara Ya Oke Ada Lagi Ijen Gus Ya Itu Seperti Tadi Bahwa Nabi Itu Kan Dari Umi Yang Tidak Baca Tulis Berarti Ini Menunjukkan Satu Ibaratnya Ininya Allah Sempurnanya Allah Jadi Untuk Kita pun Orang-orang Sekarang Tidak Bisa Menentang Bahwa Itu Bukan Ajaran Yang Dibikan Nabi Muhammad Sendiri Jadi Ibaratnya Itu Sudah Satu Contoh Konkret Atau Bukti Bahwa Ini Memang Benar-benar Dari Datang Dari Allah Itu Gimana Gimana Ini Jadi Ini Menunjukkan Allah Itu Sempurna Sekali Karena Mengutus Nabi Muhammad Itu Bukan Orang-orang Pintar Seperti Tadi Jadi Dari Orang Umi Yang Bodoh Yang Ibaratnya Buta Aksara Ibaratnya Dia Bisa Membawa Ini Langkah Ibaratnya Langsung Bari Akuran Tadi Jadi Ibaratnya Kita Ini Gak Bisa Membantah Ibaratnya Itu Benar-benar Wahyu Dari Allah Ini Penjelatani Jadi Memang Allah Itu Kalau Kalimantian Menang Gawih Tinggal Gawih Jadi Itu Hak Prioritifnya Allah Untuk Menentukan Siapa Dari Golongan Apa Itu Hak Allah Sudut Pandangnya Allah Tentu Jauh Lebih Baik Memilih Nabi Nuh Hanya Dari Seorang Pengembala Dan Tukang Kayu Bakar Memilih Seorang Nabi Musa Yang Waktu Itu Dianggap Sebagai Kasta Budha Memilih Nabi Isa Yang Bahkan Dianggap Anak Zina Dianggap Anak Zina Memilih Nabi Ibrahim Yang Hanyalah Seorang Pembuat Tatung Anak Pembuat Tatung Artinya Dari Sisi Ulul Asmi pun Dan Nabi Muhammad Sendirian Dipilih Dari Orang Biasa Yang Bukan Orang Kaum Bangsawan Kan Bukan Itu Sebenarnya Tamparan Untuk Kita Agar Kita Ini Tidak Membuat Standar Yang Sama Dengan Manusia Umumnya Ketika Kita Memilih Atau Memimpin Rasulullah Caranya Begitu Agar Kita Ini Tidak Silau Oleh Tampilan Lahir Maka Dalam surat Juga Ditegaskan Betul Inna Akram Akum Intallahi At Akum Yang Paling Bermulia Di Sisi Allah Yang Paling Keren Paling Hebat Di Sisi Allah Itu Bukan Yang Paling Ganteng Paling Tinggi Jabatannya Paling Banyak Duit Bukan Paling Alim Bukan Tapi Paling Bertakwa Maka Ketika Memilih Nabi Sudah Allah Manusia Tidak Boleh Dan Tidak Akan Bisa Memberi Batasan Itu Tidak Tapi Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Sejak Dulu Pengutusan Nabi Rasul Dari Orang Yang Rata Lemah Secara Sosial Tapi Ternyata Tinggi Jelajatnya Saya rasa Itu Kajian Kita Pada Pagi Hari Ini Alhamdulillah Kita Lanjut Insya Allah Besok Memberi Kita Kuatkan Leher Batin Tidak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton